Tahun belakangan ini, aktris dan presenter yang terkenal dengan hobi mengendari motor gedenya, yaitu Nabila Putri, memang terlihat masih betah menjomblo dan memilih untuk tidak memiliki hubungan spesial dengan siapapun. Namun kini, Nabila ternyata mengaku sudah siap untuk membuka hatinya dan menjalin hubungan yang lebih serius. Lantas, apakah benar keinginannya tersebut dikarenakan Nabila yang akhirnya sadar akan usianya yang hampir menginjak kepala tiga? Ataukah dirinya yang merasa iri melihat teman-teman seumurannya yang kini bahagia dengan pernikahan mereka masing-masing? Dua-tiga tahun terakhir ini banyak fokus untuk keluarga, main sama keluarga, liburan sama keluarga. Lebih menutup diri sebenarnya, lebih kayak kalau ada yang deketin kayak, kalau cuma main-main aduh, jadi kayak makin yang, yaudahlah santai gitu, kalau udah jodohnya pasti ketemu. Kalau tahun ini kayak lebih yang, kalau ada yang mencoba untuk serius ya, cobalah lebih membuka diri aja. Pengennya juga punya pasangan yang bisa jadi bagian dari keluarga aku, itu yang paling penting soalnya. Sekarang susah, rata-rata pada macarin anaknya tapi gak mau sayang sama keluarganya. Kayak banyak yang bilang, kayak gue nih nikah gitu cepat, udahlah gak usah banyak mikir gitu, gak usah banyak milih. Ya Alhamdulillah mungkin lo dapet pasangan yang baik, tapi untuk beberapa orang yang memilih untuk udah cepat kenal terus nikah, belum tentu sebagian itu gitu. Jadi setiap orang tuh menurut aku punya jalan cerita hidupnya beda-beda. Kayak aku happy, jadi kayak buat aku iri ya, gak ada sih aku justru gak iri.